di pertandingan hari ini kita pastikan kemana kemana sekuat daripada desa karet berhadapan desa Mekar apaan penjagawang kali ini pemirsa akan segera dimulai selamat berdaksikan kembali sudah diekspor kali ini pemirsa terus melakukan sebuah tekanan sebuah transisi dimiliki oleh tim sekuat daripada Mekar Jaya dalam tekanan kaisar biru tim Andeskar anak desa karet yang memang tampil luar biasa yang memang tampil di bapak kualifikasi saat ini dan juga saudara atau tendangan penjuri yang pertama kali yang coba dilakukan masih RT Logo di Bang Koyot dan juga tentunya para panitia penyelenggara saat ini dan tinggi pulang dari sana yang punya ceratan cepat tentunya dan kita pastikan dan diabadikan langsung tersebut melalui siaran TV dikawinkan dan juga harus selamatkan di penyelenggaraan dan juga kita lihat saudara penonton inilah permainan yang ditujukan umpan kembali coba dimiliki kerjasama yang cukup cantik dan juga harus kembali dilakukan saudara sebuah penyelamatan dan di menit-menit awal inilah tim ke desa karet yang setunya turun pemirsa olahraga Bang Robin dan kawan-kawan satu jasa kiri pemirsa olahraga dan kita saksikan tendangan sudah dimiliki baik sekali bola umpan kembali coba dilakukan angkat kembali kita saksikan kembali terus bola keluar meninggalkan kembali arah permainan kita lihat Bang Faris bul-bul nabaknya tidak sedikit belisa tadi tidak bisa melihat anak aslinya bisa membohol jala official team dari Andeska anak desa karet dan kita lihat kembali masih terus nabaknya para penggal-penggal muda Kaisar Biru melakukan juga tekanan sebuah teman jinsi untuk bisa mengobrak ngabrik ini pertanyaan menghargai Pak Pandora Aligo Jali melakukan ketua KOKA dari kesempatan juga bergerak kembali bola ke depan umpan kembali coba dimiliki kontor bola sejenak masih coba sahri Sakrul berikan dia jai desa Matofani namun kembali gagal setidaknya di bawah pertama saat ini orang sudah melakukan sebuah tekanan yang juga baik Sakrul bahkan kita lihat desa angkat kembali bola dia digambut satu pemain serangan balik dari Anana Mekarjaya main nomor 07 adalah Pemas coba kembali melakukan Pemas bergerak kembali bola ke tengah dan kita masih terus kembali melakukan semua ancaman balik langsung langsung gelap gelap rupanya recet nampaknya ibu-ibu PKK pemirsa laraga dari kota Karet dan juga Mekarjaya saat ini yang juga didukung pulang pemirsa laraga saat ini kecamatan 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 sentiri dan kita lihat sebuah tekanan balik dan masih terus kami laporkan jalan pertandingan lemparan ke dalam tahan dengan ketataga berikan kebali bola dia ke depan luar di asa Rizki Rizki kita lihat suara ini memang pemain dan coba di berikan umpan-umpan terbaik dipercayakan menjadi salah satu sang jugador pemirsa napas juga kali ini Sarul Gunawan wajar Sarul Rizki Matovani rumpan ke tengah baik sekali Akbar oh rumpannya diberikan daripada Sarul dan juga Rizki tadi terhadap Akbar tadi pemirsa melalui bokpelaram belum bisa tentunya untuk merebus pertahanan dan kemarah inilah dia pemirsa yang terus digelar hari ini pemirsa akan mendapatkan dua kontesan untuk menuju ke partai grand final tentunya pemirsa yang akan digelar tentunya pada tanggal 17 Agustus menjahatkan dan kita saksikan kutara semua tendangan demas dimiliki kembali semua permainan yang ditutupkan oleh pasukan kesembelasan 19 Desa Karet Mekar Jaya kontrol bola yang kurang baik dilakukan hari adalah Kusnadi kali ini kosong-kosong kedudukan terus secara bergomba soal perintakan kaisar jiru kali ini dan parang ke dalam yang harus kembalikan dikandir namun kita saksikan pemirsa satu pemain daripada pasukan Bapak Lura Alikor Jari tadi nomor 11 bampaknya sang ini tadi harus melepas dulu pemirsa menangnya gelang ataupun di tangannya dan juga kita menang di tangannya di tangan di tangan kembali bola dorong kembali sejenak anak-anak daripada Mekar Jaya lagi-lagi terjatuh sebuah perlahiran kejutan daripada sebuah perlahiran sebuah perlahiran di pertandingan babak kualifikasi kirimkan bola ke tengah kontrol bola sejenak angkat wali-kaki kiri di 7-1 kemain adalah nomor 6 ada iwang kawan masih iwang kawan angkat kembali bola oh gantar kalau sejenak oh cantik 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 bahaya bahaya bapak Nurabudi oh tidak jadi bahaya dapaknya kali ini sebuah tekanan yang cukup baik tak bisa dilakukan dorong kembali bola kaisar di lemerakan akaret oh gagal dapaknya kebias seluruh ada ya pokok sekarang ini kita lihat belum ada peluang-peluang yang dihubung bayangkan dari kedua pimpu sebelah saat ini dan juga kita lihat anak-anak muda yang perlu terlentas saat ini cukup kebiasan tentunya bisa melakukan semua terangat-terang baik yang dipercepat sepastikan cerara masih terus masalahnya pergerakan yang coba dinyeliti bukan cepat coba dilakukan oh semiru selamatannya Bapak Taduti dan Jurnia Bapak Menandar tentunya Sopo PP paling aktif di Kekamatan 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 untuk mengamankan tentunya di partai pertandingan Piala Kekamatan Kekamatan dan juga sebuah buang tentunya pemirsa yang dimiliki oleh tim sekuat dari Kaisar Biru dan Beskar pemirsa saat ini dan kita lihat tim besakaret yang saat ini tampil terus memberikan tekanan terus kembali melakukan semua ancaman di mulut jaman di partai Bapak Kualifikasi saat ini Biala Kekamatan dan kita lihat saudara 1 2 3 4 pemain membuat barikade pertahanan pakar metis tembok yang begitu kokoh langsung jembang wow solid Bapaknya masih melambung pemirsa laraga di atas sana nampaknya adalah jamur merang yang muda berambut pirang nampaknya di atas pemirsa laraga masih terus menyaksikan jalannya pertandingan dan kita saksikan saat ini kalau masih dikuasai kebelakang kebalik bahaya tadi masih dapat interset dan juga bolak suar kebalik eros pertandingan masih kedudukan sangat kuat imbang lain-lain inilah dia datang kebalik tekanan bagi makar jaya coba menembus pertahanan dari sebelah siri berikut kebelakang wah sel bolanya ah nah pun kebalik gagal semua upan yang diberikan tadi satu pemain dibuang saja tadi melalui adalah Ripano pemirsa adalah senter baik yang cukup di ini pertahanan pemuda berpaspor besak karet yang turun coba dilakukan sebuah pegangan penjuri Mbak Robin kita lihat dan juga masih berdiskusi dengan sentennya pemirsa bang gumpul saat ini bang menyebab kota dan kita saksikan kembali sepak korjok kornekik kenangan pejiru langsung lemah tadi kita lihat pemirsa solid bagi pekerja untuk menembus pertahanan besak karet saat ini dimana memang rapat ada pula city di mana juga sahru yang coba diborong ke depan tadi pemirsa lagi-lagi ini sebuah permainannya ditujukan dan kita lihat perangan kembali terus terjadi baru kembali bola dia patah tunggu sini berganti masih dalam tekanan kain namun gagal inilah dia desa karet coba membangun dari jantung pertahanan sendiri melalui defender kali ini pertahanan kumpan coba kirimkan jauh kembali yang jauh kamu di kontrol satu pemain kita saksikan ada Rizki Matofani patah kembali Rizki namun diburuh satu pemain akbar disana masih akbar lepaskan semua tentangan membelah lautan tadi akbar pemirsa olahraga namun bola dibiarkan jauh dari kawan penjaga gawang ini adalah Hasan Kasih sutana pemain namuda yang diturunkan cukup dari pekarjaya ancaman datang dari milik tengah rupan takas tiki alat rosya diterapkan cantik cantik dia rupan coba jauh kembali dimiliki rupas kembali ke depan lebar kembali kesempatan bahaya kutera tiga saudara khas khus medi bakpan lura ldr tentunya pemirsa meraga saat kita saksikan kembali masih tahan imbang kosong dua tim bermain memang cukup offensif cukup terbuka pemirsa namun belum ada ruang yang bisa membobol atau membuka kerang gol datang kembali kembali dibaca semua pergerakan bahwa menjaga masih bekerjaya bapak salah tadi diberikan kali ini pergerakan Rizky Matofani ataukah kita bisa Rizky Matofani keluar kembali mera meninggalkan areal permainan semua tabrakan terjadi pemirsa loraga dan kita saksikan dimana kali ini Iwan Yung nampaknya pemirsa di sebelah kiri kami melaporkan masih para panitia penyelenggara Bangoyot dan tentunya pula RT Leo Bori yang punya stadion mini kecamatan cipatan induk di pelar penarikan piala kecamatan cipatan dan juga turun 7 desa 1 kelurahan kecamatan di biala UNRI dalam menggeriakan ulang tahun ataupun menyambut UNRI yang ke 78 Indonesia Merdeka pemirsa dan kita lihat lemparan ke dalam kaisar biru kali ini masih timang-timang bola dia di atas kepala saksi pantul-pantulkan bola teruskan bola langsung ke arah jauh sana ditanduk kembali semua perang dilakukan di udara namun gagal kembali kita lihat satu ancaman kembali datang dipotong dari belakang dicuri pemirsa loraga masih kembali datang dimiliki tekanan dari anak-anak mekarjaya mekarjaya membangun tekanan angkat kembali bola dia ke depan bahaya tidak jadi bahaya sebuah pergantian akan dilakukan sebuah rotasi sebuah permainan yang dimiliki oleh anak-anak orang-anak 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 lagi-lagi kita pemirsa orang-anak semua peluang yang dikendici oleh anak-anak andesgar anak-anak tim desa dan karet tentunya pemirsa oloraga wapu melepaskan sebuah perbakan dan yuk pergantian pemain pergantian pemain dari karet dimana dari keluar nomor 9 masuk ngkos nomor 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 9 masuk ya sutana penengar inilah pasukan daripada Pak Pak Ramudi yang memang tampil pemirsa oloraga dipertandingkan Open Turnamen Satu hari full Tentu saja saat ini di alat kecamatan Dan kita lihat pemirsa Masih terus Bapaknya RT Menampingi Bang Robin Dan juga pemirsa Raga Bang Bulbul Saat ini kita lihat Tadi semua peluang tentunya Bung Kotok yang coba dimiliki oleh Anak-anak dari desa Karet Masih beruntung tentunya Bekar jaya diamankan Dibantu oleh Mr. Gawang tadi pemirsa Raga Dan kita saksikan saat ini Borong kembali Beruntung-beruntung Kita lihat pemirsa Raga Tadi semua peluang kembali Semua serangan baik yang berpercepat dimiliki oleh Bung Kotok yang Namun memang penjaga Gawang sudah keluar dari para posnya Penjaga Gawang kembali Mampu menyelamatkan kita dengan pemirsa Raga Antara Patil Saat ini masih aman Kosong-kosong di pertandingan hari ini Kita saksikan saudara Bila satu Punggawang Yang Bapak juga Dan kita saksikan pemirsa Raga Air keramat nampaknya coba disemburkan disana Oh Ngujarak nampaknya langsung sembur Kita lihat pemirsa Raga Kita saksikan saat ini Dan juga pemirsa Raga Saya Pak Konyok atau kependangan Bebas Kali ini akan dilakukan pemirsa Melalui Pung Sekuat Pasukan U19 Mekar Jaya Bapak Mela Aliku Jali Selaku Ketua Kauka Kejabatan Sepatan Saat ini Turun pasukannya berhadapan Dengan Pung Sekuat U19 Tim Pesah Mekar Jaya Ataupun Pesah Karet bergerak kembali Bola dia sudah Otor bola sejenak Coba dicemput Satu pemirsa Lawan adalah Iki Paturahman Namun kembali gagal Dibiarkan Mela meninggalkan Areal permainan Kosong-kosong kedudukan Bapak Pertama Saat ini Kita saksikan pemirsa Di menit Lawan dengan kebobolan Di menit yang terus Nampaknya Serangan balik dilakukan Kaisar Suruh Kali ini juga Jadi tekanan pemirsa Setelah pertandingan ini Akan disusul Desa Sarakan Berhadapan dengan Tim Desa Kayu Gongkok Di U19 Bahaya kali ini Mengancam kembali Dari ini Tengah Umpan Coba kembali dilakukan Darung kembali Bola ke senter Lini depan Dan juga Kita saksikan Sudara Coba dijemput Satu pemain Dikanduk kembali Kita lihat Masih ada Rizky Paturahman Masih Rizky Paturahman Atau Rizky Matofani Maksud kami Jaga kembali tekanan Rizky 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 Oh Rizky Oh Kita saksikan Pemirsa Olah Raja Lagi-lagi Setuah Penyelamatan Yang begitu Gemilang Dilakukan oleh Pasukan Bapak Nurah Ali Agus Ali Dan kembali Gagal Sebuah tekanan Dan bola pun Harus kembali Menjauh Meninjalkan Areal permainan Kosong-kosong Kedudukan Sotana Bapak Pertama Bagi tim Sekuatan Atau Mekar Berhadapan Dengan Tim Desa Karet Dan Kita saksikan Dan Waktos Naseh F Pemirsa Pertandingan Bapak Pertama Kosong-kosong Bura Basta Baha Basa Baha